Kalo menabung dulu kan berarti kita udah punya uangnya tuh Gue harus mengalokasikan paling enggak 30% dari penghasilan gue untuk tabungin Kok iya travelingnya udah selesai berapa bulan masih nyicil Ya harus tega sih ya Hal atau benda apa yang paling mahal yang lo beli dari nabung? Hal yang paling mahal yang pernah gue beli dari hasil nabung? Mobil Traveling keliling Europe Beli paket umroh buat gue sama nyokap Nabung ya? Handphone kayaknya Berapa tuh harganya? Kalo sama perintilannya disebutin Apa? Apa? Sebutin aja Saatnya untuk sombong Mungkin 13-an kali ya Kenapa sih lo pengen banget hal atau benda itu? Jadi kalo traveling ke Europe itu udah merupakan impian dari kecil ya Dan pas kerja tuh cita-cita gue gue harus bisa membiayai Impian gue itu dengan jerih payah gue sendiri Betul tuh yang jelas Terus yang kedua Ya pengen upgrade aja Awalnya tuh kepayaan umroh aja sih sendiri Terus tiba-tiba kayak ngajakin nyokap Terus ternyata dia mau Udah deh jadi Menguras tabungan lebih untuk membutuhkan paket penyokap juga Sebenernya gue gak pengen banget Banget Tapi itu tingkat urgensinya tinggi lah Jadi sebenernya gue beli mobil itu buat keluarga gue Dan itu cukup krusial untuk dibeli saat itu Jadi yaudah Berapa lama lo nabung sampai akhirnya bisa terwujud? Around kalo pas untuk sumbong sama nyokap ya In total sama nyokap tuh kurang lagi 2 tahunan lah Itu sejak tahun 2018 Itu udah sekitar 3 tahun Hampir setahun lah ya gitu Kurang lebih 4-6 bulan kali ya Tapi memutuskan untuk belinya itu yang lama Kenapa lo memilih untuk nabung di luar dibanding kecil? Iya karena kalo menabung dulu kan berarti kita udah punya uangnya tuh Jadi gak resah di masa depan Gimana cara ngelunasin kayak cicilan Atau bayar kartu kredit dan sebagainya Misalnya beli barang atau apapun Atau misalnya kayak traveling atau apa gitu Yang kesukaan gue tuh Gue pake kartu kredit atau apa ya Kok iya travelingnya udah selesai berapa bulan masih nyicil? Karena mungkin gue tipe yang Misalnya nih nyicil Terus handphone itu kan kayak lo pake sehari-hari gitu ya Misalnya cicilan masih ada tapi barangnya udah hilang Nah gue kan lebih nyesek gitu mendingan Mendingan gue habis di awal Terus tiba-tiba hilang yaudah Relain gue gitu Makin kesini kayak aduh males banget gitu Kalo misalnya gue punya penghasilan Tapi gue harus kurang-kurangin ke pos-pos yang sebenernya Barangnya udah gue pake gitu Gue gak dapet nilai tambah lagi Jadi gue pikir ya Mending nabung dulu Dapetin sesuatu yang besar baru nyicil Lo gimana sih caranya biar bisa nabung untuk mengumulkan uang itu? Yang pertama disisihin aja sih dari pengeluaran bulanan eh pendapatan bulanan seharian eh bulanan Terus habis itu memangkas semua biaya buat hangout Kayak nongkrong-nongkrong di cafe sama temen-temen gue Terus buat belanja yang gak penting Gue harus mengalokasikan paling enggak 30% dari penghasilan gue untuk nabungan Gue biasanya pake auto debit tabungan di salah satu bank yang lagi rame banget, ramai Itu berguna banget ada yang auto debit bulanan Nah itu bisa gue sesuaikan sama kebutuhan gue Karena itu yang banyak maunya ya Nah jadi gimana perasaan lo setelah akhirnya dicapai? Perasaan gue setelah akhirnya dicapai lega banget Karena ya itu tadi gue gak punya tanggung jawab lagi setelah gue dapetin barangnya gitu Yang pertama seneng karena ya itu ya bisa juga ya ternyata gue beli kayak gituan gitu Seneng banget lah akhirnya melihat belahan dunia yang dari dulu gue impi-impikan Ternyata seindah bayangan gue bahkan lebih indah lagi Jadi kayak ya bahagia banget Kayak kemarin nih pandemi udah nabung gue ke suatu negara Terus ternyata pandemi kan ya yaudah diganti aja ke tabungan yang lain gitu kan Jadi lumayan nambah uang Tapi kalo pas lagi saat yang ditunggu-tunggu terus itu udah nyampe sih Kalo di saat normal sih bahagia banget sih Jadi kayak yang dinanti-nantikan membeli barang sesuatu tuh Kayak kebeli aja jadinya Ada tip gak untuk nabung buat temen-temen yang lagi nonton Kalo mereka mau beli barang impiannya? Yang pertama kita harus tau dulu ya nominal yang kita perlu tuh berapa? Ya harus tega sih ya Kalo misalnya emang itu barangnya mahal banget dan lu pengen banget cepet untuk punya itu barang Berarti lu harus tega gitu kan Harus rela ngorbanin pengeluaran-pengeluaran yang lain Atau dari gajian lu tuh langsung bikin auto debit Keinginan lu apa aja yang tak ketahuan dong Pasti berjalannya waktu Uangnya tuh kumpul Atau pas saat setengah bulan tuh menahan untuk beli-beli sesuatu yang gak penting Jangan nabung buat sesuatu yang lu butuh Tapi lu nabung Karena suatu saat lu pasti butuh Dan jangan sampe ngutang ke orang lain